Bismillahirrahmanirrahim. ونشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم للشرف الأشم والنور الأتم فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أشهد أن لا إله إلما وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكادوا تميزوا من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألكم قزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكثبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب سعير فاعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب سعير اللهم لا تجدنا منك ربي شرح لي صدري ويسير لي أمري وحمل اللقضة من لساني يقو قولي اللهم جعلنا من الذين آمنوا وعمل صالحاتي وتوا صواب الحق وتوا صواب الصبر آمين يا رب العالمين بسم الله الحمد لله بابا 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 ibu-ibu yang saya hormati الحمد لله kita bisa berkubur lagi dalam sharing morning semoga kita senantiasa dalam pelindungan dan hidayah Allah SWT آمين sebelumnya thanks buat Mbak Siti dan Mbak Aziza dan semua team sharing morning sudah memberikan saya kesempatan untuk aduk di sini Masya Allah luar biasa sekarang udah yang ke-15 ya iya Mas udah ke-15 Masya Allah luar biasa sebelumnya mohon maaf tadinya saya tanggal 29 yang lalu tapi pada rubah tidak bisa hadir ya untungnya masih diberi kesempatan Alhamdulillah untuk sharing hari ini tentu saya di sini judulnya sharing ya clearly saya tidak lebih baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu dan yang saya ingin sampaikan di sini adalah reminder khususnya untuk saya sendiri dan saya berdoa dan berharap semoga juga bisa bermanfaat untuk yang lain juga Armin Yorobel Anani hari ini kita akan sharing tentang beberapa ayat dari surat Al-Mulk kenapa saya pilih ayat-ayat ini karena di Al-Quran itu ada 114 surat semua surat-suratnya mulia, indah, dan semuanya spesial dan diantara surat-surat tersebut ada surat yang disunahkan dan perlu kita ulang-ulang seperti contohnya surat Al-Fatihah setiap rokaat sholat kita baca Al-Mu'awwazat sebelum kita tidur Al-Kahfi setiap hari Jumat dan diantara mereka ada surat Al-Mulk yang kita baca dan disunahkan untuk dibaca setiap malam membaca Al-Mulk memiliki keutaman yang besar kaudilah yang besar dalam hadis riwayat Abu Dawud disebut bahwa Al-Mulk akan menjadi syafaat bagi orang yang dibacanya dalam riwayat Nasai barang siapa yang membaca Al-Mulk setiap malam maka ia akan menjadi penghalang dari siksa kubur Masya Allah luar biasa Nah, namun di samping itu di samping keutaman yang luar biasa ada alasan lain ada manfaat lain ada tujuan lain kenapa dari 114 surat terpilih satu surat ini atau surat-surat yang lain Nah, apa itu alasannya? Jawabannya ada di surat Yunus ayat 57 Tuhai manusia sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Quran dari Tuhan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berhina Al-Quran adalah nasihat petunjuk, rahmat guidance rahmatullahi mu'minin dan Allah subhanahu wa ta'ala saat menginginkan kita untuk mengulang-ulang ayat tertentu atau surat tertentu salah satu hikmahnya adalah agar kita constantly remind ourselves terus mendengar terus mengingat petunjuk nasihat dan pesan-pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini dan surat Al-Muk ini disunahkan untuk dibaca setiap malam berarti kita perlu mengingat pesan dan pelajaran yang ada di dalamnya setiap malam juga karena kita perlu pelajaran yang ada di dalamnya kita harus tanam pelajaran-pelajaran dan petunjuk ini di dalam diri kita karena itu saya pilih beberapa ayat yang dulu juga merupakan bagian besar dari sejak dulu ya merupakan bagian besar dari prinsip hidup saya ayatnya adalah yang saya baca di Bukadimah tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hampir meledak karena amarah jadi ini lagi ngomongin neraka ya setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka bukankah ada yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia disini Allah subhanahu wa ta'ala menggabarkan betapa mengerikannya api neraka dan dari ayat sebelumnya ayat itu artinya apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan sedang neraka itu membara ta'fur disini artinya api yang naik meninggi jadi sesuatu yang meninggi itu ta'fur jadi bisa jadi untuk ta'fur ini deskripsi untuk suara yang memekik atau dan bisa juga untuk apinya bisa dibayangin ya saat kita taruh misalkan daun-daun atau lantai kering ke dalam api lalu apinya naik nah itu gambarannya Imam Asta'uri rohimaullah mengatakan seakan mereka lah bahan bakarnya dan suara-suara yang mereka dengar tadi bukan hanya suara yang orang yang sudah ada di dalamnya melainkan nerakanya yang sedang meraung seperti hewan yang meraung sebelum memakan mangsanya nah tidak sampai situ saja Allah katakan neraka itu hampir meledak tadi ya hampir meledak dan dalam tafsir bisa juga diartikan sebagaimana saat orang-orang kafir itu masuk seakan neraka itu marah karena orang-orang ini masuk ke dalamnya dan saking marahnya apinya membara meninggi dan hampir membludak keluar nah ia marah bukan karena menyalahi perintah Allah ya tetapi ia mengenali siapa-siapa yang masuk jadi mengenalin ia tahu siapa musuh-musuh Allah ia tahu siapa-siapa yang mengundangkan Islam menghina agama Allah yang menzolimi saudaranya mereka api neraka tahu dan api neraka marah karena pada mereka bayangkan ya neraka mau meledak dari amarahnya oh my god bisa kebayang perasaan orang-orang ini mereka ingin dilempar masuk dalam api neraka yang membara ada suara-suara yang mengerikan dan mereka melihat tempat itu sudah hampir meledak Allah maaf lalu kembali lagi lalu setiap gelombang yang datang untuk dilempar ke dalam ditanya oleh penjaga-penjaganya by the way Allah menggunakan kata yang artinya gelombang bisa diartikan gelombang kelompok yang besar atau pelotar disini Allah subhanahu wa ta'ala menjawab orang-orang yang merasa aman karena mereka jumlahnya banyak kalian pikir kalian banyak karena kalian banyak kalian akan menang gitu kalian akan selamat you know what aku masukkan kamu dan tentaramu dan pasukanmu dan sekutu-sekutumu seberapa banyak pun kalian bukan masalah artinya bukan cuma sekali setiap kali jadi ada gelombang satu ada gelombang kedua terus ketiga dan selanjutnya dan seterusnya nah apa yang bisa kita ambil dari sini jumlah gak akan menyelamatkan kita jangan karena semua orang melakukannya kita jadi ikutan jangan merasa terpaksa kalau semua teman-temanmu melakukannya jangan merasa gak apa-apa gitu walaupun satu keluarga besarmu melakukannya karena jumlah kalian jumlah kita gak akan mengubah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT setiap gelombang yang akan masuk ke dalam mereka akan ditanya oleh kejaganya bukankah ada yang datang memberi peringatan kepadamu mereka menjawab baik kita menurut sedikit dulu khazanah disini ada kata khazanah artinya penjaga berasal dari fi'al khazanah yang artinya menyimpan sesuatu seakan ia menghilang jadi khazan tussir artinya saya menyimpan rahasia dan gak mungkin saya sebar khazan tullimala artinya saya simpan uangnya di tempat yang gak ada yang bisa menemukannya jadi neraka itu penjara rahasia penjara tersembunyi gak ada yang tahu dimana jadi mustahil ada makhluk yang ingin masuk untuk nyelamatin orang-orang ahli neraka karena mereka ada merasa amannya orang-orang kafir mungkin ada kayak di film-film ada dewa-dewa atau siapapun yang mereka mencari yang bisa menelamati mereka lalu penjaga ini bilang apa Bukankah ada yang datang memberi peringatan kepadamu disini menggunakan kata ya tikum ya tikum artinya mendatangi kalian ada unsur mendekatinya juga bisa ada unsur kuat dan keras seperti dalam ayat lain artinya menyerang pada saat itu juga jadi bisa diartikan gak ada pertanyaan ini gak ada yang ngasih peringatan yang keras kepadamu penjaga ini bertanya gak ada yang pernah kasih pelajaran gitu dan gak ada juga yang datang secara pelan-pelan ingetin baik-baik gak ada yang pernah kasih peringatan dalam bentuk apapun gitu sama sekali itu yang kita dapat dari kata ya tikum lalu kata nadir nadir itu berbeda dengan mundir ada nadir ada mundir kalau dalam terjemahan sama sama-sama artinya pemberi peringatan nah kita sedikit masuk pelajaran bahasa Arab gak apa-apa ya jangan takut jangan kabur jangan ganti video dulu insyaallah simple dan mudah gak panjang lebar oke dalam bahasa Arab mundir itu namanya isim fa'id oke sedangkan nadir itu sifah atau sifat nah perbedaannya misalnya saya bukanlah mundir kecuali saya sedang memberi peringatan oke jadi kalau saya lagi memberi peringatan saya adalah mundir tapi kalau saya lagi tidur di belakang maka saya bukan mundir sedangkan nadir nadir itu sifat dan yang namanya sifat itu melekat pada orangnya jadi nadir itu bisa memberi peringatan tanpa ngomong apa-apa tanpa bergerak apa-apa kehadirannya aja mudah merupakan peringatan untuk kita ingat dia aja udah seakan lagi diinget contohnya murid-murid lagi rame lagi ngobrol terus ada guru killer atau kepala sekolah langsung pada rame mendadak perilakunya jadi baik semua gurunya gak perlu bilang apa-apa mereka udah sadar duluan terus contoh lain ada anak-anak bandel lagi merokok misalkan terus ada guru lewat atau bapaknya lewat langsung hilang merokoknya entah kemana nah kehadiran mereka disitu udah menjadi peringatan yang tetap dan terus menerus nah itu nadir nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nadir juga keberadaan beliau bahkan mengingat beliau aja udah mengingatkan kita seharusnya saya gak begini ada juga orang-orang di sekitar kita keluarga teman atau siapapun yang kalau kita ada di sekitar kalau mereka ada di sekitar kita kalau kita ketemu kita jadi ingat dosa-dosa yang kita lakukan selama ini jadi sadar ya Allah seharusnya saya tidak melakukan ini ada teman-teman dimana kalau kita lagi duduk sama dia kita jadi mikir I'm not a very good person nah kadang ada orang-orang yang tiba-tiba juga tiba-tiba mengakui dosanya jadi padahal gak ditanya gitu lagi ngobrol biasa tapi tiba-tiba di ngakuin dosanya dosa-dosanya nah terus padahal gak ditanya lalu kenapa kata orang itu ya kamu gak nanya sih tapi kamu punya jenggot jadi nah jenggotnya itu jadi nadir ada perempuan yang tempat jadi tempat pengakuan dosa-dosa mungkin di kampus banyak ada temannya dateng terus bilang saya udah lama gak soal subuh dan seterusnya dan seterusnya nah kenapa dia ngomong ke perempuan ini karena hijabnya cuman karena dia pakai jelbab dia jadi merasa apa ya merasa berdosa merasa kurang akhirnya apa mengakui confess dosa-dosanya hijabnya jadi nadir tanpa dikasih futbah tanpa dikasih nasihat-nasihat hanya karena melihat orang lain menjalani perintah Allah membuat kita lihat diri kita dan bilang ya Allah I'm not doing that kok aku gak seperti itu kita menjadi merasa bersalah so orang-orang yang akan dimasukkan dalam neraka masukkan dalam neraka akan ditanya oke kalau gak ada yang kasih kamu futbah panjang lebar Islam tapi gak adakah siapapun apapun di sekitar kamu yang membuat kamu berpikir kayaknya aku salah kayaknya aku seharusnya gak begini segitu juga gak ada mereka menjawab bala pada jahat of course iya benar ingat ini bukan lagi obrol santai di wartok ini suasananya lagi menyeramkan lagi di pintu neraka ada suara-suara mengerikan dari dalam neraka lalu lagi ditanya sama penjaga neraka yang sangat bukan di alam yatikum nadir bala pada jahat nadir sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan nah perhatikan mereka tidak menggunakan kata ya ti lagi ya ti sekarang menjadi jahat 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 nadir nah perubahan disini menandakan adanya mubah Allah artinya para rasul telah berusaha keras sekali nadir ini sudah sangat berupaya untuk mengingatkan kami nah namun fakat benar tetapi kami mendustakannya disini gak tertulis ya dalam Al-Quran jadi cuman kami mendustakan titik 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 lalu mendustakan apa atau mendustakan siapa apa yang mereka mendustakan jawabannya semuanya semuanya kita anggap bohong kita anggap gak benar karena saking banyaknya yang kita mendustakan jadi kita gak tahu lagi apa makanya gak ada nyat disini fakat benar entah berapa nadir yang kita abaikan entah berapa mujizat yang kita hiraukan berapa ajakan yang tidak kita ikuti dan berapa banyak kabar yang kita beritakan udah kayak apapun peringatan yang kau beri kami anggap itu bohong oke gitu nah dan yang kita bahas tadi ya nadir itu bukan hanya nabi dan rasul karena orang-orang yang nikal dalam keadaan kafir dari zaman tabiin sampai sekarang mereka gak ketemu sama rasul gak ketemu nabi akan tetapi nadir bisa dalam bentuk apapun nah sesuatu yang membuat kita merasa bersalah merasa kurang merasa diri kita berada di jalan yang salah bahkan hanya bisikan hati nurani fitrah manusia itu semua nadir tapi semua itu mereka abaikan kakebda benda dan kami katakan enggak Allah gak menurunkan apapun Allah tidak menurunkan sesuatu apapun gak ada ini saat mereka di dunia jadi mereka akui kesalahan mereka padahal sifat manusia yang ketakutan itu lalu ketahuan bersalah biasanya apa reaksinya reaksinya enggak bukan saya bukan saya saya gak melakukan itu menyangkal kan contohnya misalkan kamu ambil uang saya ya enggak saya gak ambil uang kamu atau kamu nyontek ya enggak saya gak nyontek terus ini contekan siapa bukan saya lalu disini kenapa mereka mengaku karena mereka udah sadar bahwa gak bisa ngelak lagi amalan udah ditimbang jauh mulhisa udah lewat kalau mengelak ya gak mungkin bisa menyelamatkan mereka tapi mungkin kalau ngaku masih bisa selamat gitu ada kesempatan mereka udah desperate gak ada jalan lain makanya mereka disini mengaku nah ini bisa diartikan dari dua sisi bisa malaikatnya yang bilang sungguh kalian berada dalam kesesatan penjaga-penjaganya yang bilang atau orang-orang kafir yang masuk ke dalam yang dulu ngatakan ini kepada rosul-rosul dan para nadir saat lanjut dan mereka berkata sekiranya mendengarkan atau memikirkan peringatan itu tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyalakan sebentar sebentar oke sekarang 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 saat tidak ada jalan keluar tidak ada lagi kesempatan kedua mereka hanya bisa menyesal cuma bisa menyesal kalau saja dulu kami mendengarkan atau memikirkan maka kami tidak termasuk orang-orang ini ikhwah dan akhwad rakyat dalam ayat ini ada sebuah kunci jawaban dari akhirat kita dikasih kunci agar biiznillah tidak termasuk orang-orang yang dijelupkan ke dalam api neraka sebuah perbedaan antara orang-orang yang berhasil dan mereka yang tidak sebuah langkah pertama yang wajib diambil untuk mendekatkan diri kepada jalan yang lurus sebuah prinsip yang kita ingatkan diri kita setiap harinya yaitu mendengar dan berfikir disini mendengar dan berfikir nah dalam ayat sebelumnya di surat al-mulk ini tepatnya ayat kelima Allah subhanahu wa ta'ala sebut tentang setan yang juga termasuk ashabus sayi nah sama seperti di ayat sepuluh ini sama-sama mereka berada di neraka Allah gabungkan mereka ini nah jadi setan-setan ini saat mereka masih di dunia sebelum hari akhir mereka melakukan sesuatu mereka melakukan apapun yang menghalangi kita dari dua hal tadi yaitu mendengar dan berfikir nah setan bikin kita sibuk agar kita tidak mendengar atau berfikir nah bagaimana caranya mereka mengisi telinga telinga kita dengan hal-hal yang bukan seharusnya kita dengarkan mereka memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berguna dan kadang justru buruk agar kita tidak memikirkan hal yang seharusnya kita pikirkan jadi itu kerjaan setan mereka sibukkan telinga kita bahkan mereka sibukkan juga mata kita sehingga mata kita juga penuh diisi sampah itu sasaran mereka agar kita tidak mendengar dan berfikir nah kita manusia sangat membutuhkan akal untuk berfikir agar kita mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar kita tidak bisa hidup tanpa berfikir tanpa akal makanya orang gila mohon maaf tidak ada amalan baik atau buruk juga dengan hewan tidak ada tanggung jawab nah setan ingin kita tidak menggunakan akal kita ingin merusak akal kita dan subhanallah kita tidak termasuk orang-orang ini ada orang yang sudah kayak candu mereka menghindar dari berfikir kabur waktu ditanya kenapa kamu dengerin musik terus karena kalau berhenti saya jadi mikirin hidup saya gak suka mikirin masa depan mikirin apa yang harus aku lakukan tapi waktu dengerin musik jadi teralihkan jadi santai jadi mending dengerin musik aja deh terus saat ditanya sama temennya dia menghindar banyak orang waktu dia-hati ngomong tentang masalah dia tentang ujian yang harus dihadapi mereka bilang apa ganti topik ganti topik saya gak mau bahas skip skip karena kalau mau diomongin dia akan berfikir atau saat ada masalah dia menyembuhkan diri dengan musiklah filmlah gamelah biar apa biar gak mikirin masalah yang ada di depan subhanallah emang seharusnya kita pikirin itu masalah emang seharusnya kita introspeksi diri tapi karena bisikan setan ini kita dihalangi dari memikirkan masalah yang ada di depan kita dan setan gak berhenti disini telinga kita udah gak menekatkan mata juga sudah pikiran udah sibuk apa tahap selanjutnya bagaimana kalau nyobain alkohol narkogan kenapa agar otaknya rusak dan jikalau ada peringatan yang masuk apa yang ada di dalam udah rusak jadi ujungnya gak bisa dengar apa-apa gak berguna apa-apa peringatan luar biasa taksinya setannya dan umat manusia terdebak umpan manusia dan merasa aman-aman aja setan memperindah amalan buruk kita ajakan setan jadi terdengar indah membawa bahagia senang tawa kenyamanan padahal itu semua menggiring kita ke penjara penjara yang menutup telinga kita dari mendengar dan akal kita dari berpikir tapi belum terlambat belum terlambat untuk kita sekarang kita harus mengambil pahajaran dari mereka yang gagal di hari akhir kita harus mengambil langkah-langkah ini setiap hari setiap hari apa langkahnya tadi mendengar dan berpikir oke disini perhatikan makunna normalnya dalam susunan bahasa Arab mereka menggunakan huruf lam jadi seharusnya itu lama kunna karena awalnya ya menggunakan laut seharusnya normalnya itu lama kunna fi oshabisai seperti itu tapi disini tidak ada huruf namanya ini menandakan bahwa mereka pun gak yakin mereka pun gak yakin mereka gak yakin kalau mendengar atau berpikir jika dulu mereka mendengar dan berpikir mereka akan selamat dari neraka kenapa kenapa mereka gak yakin karena mendengar dan berpikir adalah dua langkah pertama tapi masih ada langkah ketiga yaitu melaksanakan do it oke kau sudah mendengar kau sudah berpikir udah tahu yang mana yang udah tahu harus ngapain tinggal apa tinggal lakuin karena gak ada gunanya tahu tapi diabaikan al-ilmu bila amalin kasih ajarin bila samar orang Arab sering mengatakan ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah masuk kuping kanan keluar kuping kiri gak berefek apa-apa kayak kita gak ada manfaat udah kayak gak mendengar sama sekali kalau kayak gitu nah so yaquan dan akhwafillah saat kita membaca surat ini atau mendengar ayat ini ingatlah dua penyesalan ahli neraka terapkan dalam kehidupan kita dan jangan lupa tahap ketiga yaitu laksanakan oke namun mungkin ada yang bertanya bukankah ayat-ayat ini saat mereka turun itu ditujukan kepada orang-orang kafir bukankah ini cerita tentang orang kafir yang masuk neraka lalu apa hubungannya sama kita alhamdulillah kita semua udah masuk islam alhamdulillah udah cahadat lalu apa hubungannya pertama ya ini tentang orang yang masuk neraka dan mereka punya suatu penyesalan yang membawa mereka ke situasi yang menyerapkan tadi jadi agar kita tidak termasuk orang-orang yang hanya bisa menyesal jangan sampai kita ikuti jejak mereka kedua dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa salah satu pembeda antara ahli surga dan ahli neraka adalah ahli surga mendengarkan berpikir dengan akal sehat lalu melaksanakan nah saat kita diberi petunjuk sehat peringatan kita dengarkan kita tadaburi kita pikirkan baik-baik lalu kita laksanakan ketiga dua atau tiga prinsip tadi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak situasi sulit yang bisa kita lewati dengan mendengarkan ada banyak masalah yang bisa kita atasi jika kita buka telinga kita dan kita buka pikiran kita just listen just think about jika kita ingin berubah maka ini langkah awal jika kita ingin menjadi lebih baik maka prinsip ini gak boleh dilepas dengarkan nasihat-nasehat dengarkan saat orang tua berbicara dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dengarkan ceramah-ceramah lalu pikirkan Allah SWT memberi kita organ yang luar biasa yaitu otak kemampuannya luar biasa agar kita gunakan jangan cuma ikutin arus saja orang ke kanan kita ke kanan orang ke kiri kita juga ke kiri dan sifat orang mu'min adalah mereka yang mendengarkan perkataan Al-Quran lalu mengikuti apa yang paling baik diantara maksudnya yang paling baik diantaranya apa karena kadang ada yang ingin menyampaikan sesuatu tapi caranya gak ada yang niatnya baik ada yang niatnya gak baik ada yang ngomongnya sambil marah-marah ada yang sambil nyalahin ada yang sambil merendahkan orang tapi kau tahu apa kita masih bisa mengambil manfaat dari perkataan kita ambil baiknya kita ambil pelajaran kita ambil hal-hal yang membuat diri kita lebih baik sisanya hiraukan dengarkanlah walaupun perkataan itu datang dari orang yang lebih muda kadang bikin kesel juga kalau dengar nasihat dari orang-orang tertutu gitu ya ya kan belakang banget ya anak but you know what dengarkan walau nasihat itu datang dari ahli maksiat kalau yang dia katakan itu benar maka jangan karena nasihat itu datang dari orang yang suka bermaksiat jadi kita survelekan misal ada koruptor yang ngomong atau bilang jangan korupsi jangan korupsi ya kita jangan korupsi saat ada guru yang bilang jangan merokok padahal dia merokok well kita ambil baiknya jangan malah berpikir Allah dia aja merokok terus saat di saat dalam tanda kutip mendesak kita situasi mendesak kita berpikir emang sih ustadnya bilang jangan tapi dia aja merokok jadi gak apa-apa no kita ambil baiknya kita ambil baiknya dan luar biasa bapak-bapak ibu-ibu jika kita praktikan ini dalam keseharian kita misal contohnya saya di kampus ada guru yang metode pengajarannya gak enak ada juga yang mohon maaf gitu garing gitu tapi tetap yang dia sampaikan itu ilmu so meskipun cara penyampaiannya mungkin gak enak atau membosankan tapi kita serap aja ilmunya sabar mengetah nah di pengajian juga begitu masing-masing punya selera ya ada yang suka dengan tipe ustaz A ada yang tipe B ya gak apa-apa tapi di saat kita mendengar drama khutbah atau cuplikan di instagram dari sheikh yang bukan tipe kita maka jangan buang nasihat beliau kalau ustaz tersebut mengajak kepada kebaikan atau mengingatkan kita tentang kematian jangan tutup telinga kita hanya karena siapa yang sedang berbicara atau cara menyampaikannya kalau ustaz itu pernah bersalah ya namanya manusia pernah bersalah salahnya jangan diambil tapi ambillah baik yang mendengarkan perkataan baik yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya dan proses mengambil yang paling baik ini adanya dimana di pikiran kita gak bisa kita mengambil yang terbaik tanpa kita berpikir jadi untuk mengambil yang baik-baik dari sekitar kita kita perlu langkah kedua bukan hanya mendengarkan tapi langkah kedua yaitu berpikir nah ada satu hal lagi yang ingin saya share tentang mendengar Allah subhanahu wa ta'ala mengirim tanda kekuasaannya dengan berbagai cara misalkan saat kita melihat langit awan hujan matahari petir itu semua adalah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan semua yang terjadi di dunia ini Allah yang atur betul well sometimes kadang Allah memberi kita peringatan atau petunjuk tidak melalui orang nah diantara cara lainnya adalah satu Allah langsung kirim ke dalam hati kita Allah bisikkan ke dalam hati kita diberi ilham nah dan tidak perlu jadi nabi atau rasul untuk mendapatkan ini buktinya ibunya nabi musa alaih saat ada tentara yang datang ke rumahnya diilhamkan untuk menaruh nabi musa di dalam keranjang dan ditaruh di sungai yang dari mana ide itu dari Allah saat kita tiba-tiba ada perasaan gak enak atau perasaan jangan melakukan ini dan itu perasaan itu dari Allah dari Allah dan sebaiknya kita dengarkan bisikan itu dengarkan pesan itu itu yang pertama yang kedua bisa dengan fenomena alam bencana alam musibah kita berada dalam bencana itu ataupun tidak itu tetap merupakan peringatan dari Allah s.w.t misalkan ada tsunami di pulau lain kita gak kena Alhamdulillah kita gak kena tapi ingatlah bahwa yang mengizinkan tsunami itu adalah Allah dan jika Allah mengendaki mulia itu tsunami itu bisa menimpa kita bisa menimpa rumah kita apakah kita masih gak mau berubah misal kita sedang berbuat dosa lalu di luar sana ada petir di saat itu kita harus mendengarkan petir dan berpikir subhanallah dalam secepat kilat petir itu bisa menyambar siapapun yang Allah kendaki dan kapanpun Allah mau sambaran petir yang bersamaan dengan dosa yang sedang kita perbuat merupakan peringatan dari Allah s.w.t peringatan bahwa kematian bisa datang tiba-tiba kapanpun tanpa kita sadari yang ketiga adalah cerita dari orang lain atau cerita tentang orang lain saat orang lain cerita tentang kehidupannya tentang temannya atau tentang saudaranya kita dengarkan dan kita usahakan untuk ambil hikmat pelajaran yang bisa kita ambil saat kita mendengar cerita tentang orang mau cerita itu menyenangkan atau menakutkan kita ambil kebaikan yang bisa kita ambil karena ini juga sebuah petunjuk atau peringatan bagi kita lalu apa make a change perubahlah be better lanjutkan ayatnya mereka itulah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal baik untuk menyimpulkan bukalah telingamu bukalah pikiranmu lalu dengarkan pikirkan dan laksanakan semoga apa yang disampaikan disini bermanfaat untuk saya dan semuanya semoga bisa kita praktekkan semoga kita termasuk orang-orang yang mendengar dan berpikir dan melaksanakan dan tidak termasuk orang-orang yang menyesal di hari akhir nanti itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah terima kasih banyak Mas Hadi saya sampai lupa Mas Hadi kalau misalkan berkenan Gua Dinyalakan kameranya biar lebih barangkali lebih interaktif gitu ya sampai udah saya lupa tadi nanya oke oke barangkali teman-teman ada yang mau bertanya boleh di kolom chat atau mau berbicara langsung oke saya masih tunggu ya kalau misalkan ada yang mau berdiskusi tapi sebelumnya saya juga ada nih Mas Hadi yang ingin saya tanyakan iya Mbak Ziza iya saya tuh jadi inget sama kalau gak salah Quran surat azumar ayatnya saya lupa tapi kalau gak salah ayat 53 ya yang tentang hai orang-orang yang berlebih-lebihan gitu ya janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah nah itu tuh kalau gak salah kan latar ceritanya itu dari sahabat Wahsy gitu ya kalau gak salah yang saat itu saat Fatu Mekah Wahsy itu ketakutan lari pontang-panting karena saat itu kan muslim Madinah itu masuk ya ke Mekah dan jadi Wahsy itu takut gitu takut sama Rasulullah dihukum dihukum mati dan segala macam sampai akhirnya Rasulullah menenangkan hatinya terus nanya gitu ke Wahsy ayo masuk Islam ngajak gitu ya terus kata Wahsynya saya saya membunuh gitu saya juga musrik sama Allah dan saya juga berzina sedangkan engkau sendiri bilang ya Rasulullah kalau melakukan hal itu tidak akan selamat katanya di akhirat terus akhirnya Rasulullah ya akhirat juga cuman saya lupa pokoknya intinya dari percakapan itu Wahsy itu susah banget gitu untuk percaya bahwa dosanya itu bisa diampuni gitu oleh Allah gitu sampai akhirnya Rasulullah turun lah gitu ayat yang tadi janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah gitu nah yang ingin saya tanyakan tuh begini kadang-kadang kan kita tuh kalau misalkan zaman dulu ya kita tuh jelas ya panutannya adalah Rasulullah gitu sedangkan yang tadi untuk zaman saat ini kan sebelumnya juga Mas Hadi menjelaskan tuh katanya kalau kita tuh kurang bisa gitu ya menerima nasihat dari berbagai macam orang gitu kadang-kadang memang ada orang-orang tertentu yang kita tuh sulit banget buat menerima kebaikan dari dirinya gitu karena mungkin kita sudah terlanjur menilai satu atau dua keburukan yang ada padanya padahal cahaya hidayah atau kebaikan itu kan bisa datang dari siapa aja gitu nah mungkin kiat-kiat gitu ya supaya kita tuh bisa menjadi orang yang lebih ya lebih menerima lagi lebih rendah hati untuk menerima ilmu gitu dan pada akhirnya bisa tadi bisa termasuk orang-orang yang tidak berputus asa itu dari rahmat Allah itu gitu mungkin itu yang ingin saya minta diskusinya dari Mas Hadi baik Maaf maaf panjang ya gak apa-apa ya Mas Allah betul banget ya kita sering dan kadang kita gak sadari gitu ya kalau kita gak susah menerima dari orang-orang tertentu nah kalau saya punya tips itu jangan lihat siapa orangnya tapi lihat pesannya jadi cara pikirnya itu kita melihat pesannya itu seakan-akan Allah yang mengirimnya gitu kan jadi misalkan ada orang yang bilang tapi orang yang mengatakan ini membuat kita jadi gak yakin kurang yakin atau apa nah jangan melihat bahwa orang itu orang tersebut yang mengatakan yang menyampaikan namun anggap aja ini Allah yang lagi menyampaikan nah emang ini ayat Al-Quran kan dengan ayat Al-Quran dari Allah berarti pesan ini nasihat ini bukan dari orang tersebut melainkan dari Allah seperti itu jadi ya kurang lebih seperti itu ya oke semoga bermanfaat oke makasih banyak Mas Hadi dari teman-teman dari teman-teman masih ada yang ingin didiskusikan tadi makasih banyak Mas Hadi karena memang kalau menurut saya itu bisa apa ya itu masalah banyak orang juga gitu kan dan ya yang saya lihat juga saya juga kan profesi sebagai guru terus kayaknya murid-murid juga bagaimana nih membuat mereka gitu mendengarkan nasihat-nasihat kita dan juga kita sebagai murid murid kehidupan gitu ya oke lanjut disini ada Mbak Siti katanya terima kasih juga sudah meriminder untuk membuat peka penghiatan dan pendengaran kalau boleh tahu kenapa sih bisa ditutup pendengaran atau penghiatan seseorang gitu boleh Mas Hadi silahkan tutupnya itu karena kurang kedekatan kita kepada Allah kalau saya boleh bilang itu karena itu jadi saat kita lebih jauh dari Allah maka lebih bukan lebih susah ya tapi jika ada orang yang lebih dekat kepada Allah maka lebih mudah juga bagi dia untuk mendengarkan dan berpikir tapi semakin jauh maka juga tidak semudah yang temannya nah emang ini siasat-siasatan gitu ya memenuhi pikiran kita dengan seharusnya yang seharusnya tidak kita pikirkan dan memenuhi telinga kita juga jadi kita ditawarkan sesuatu yang kedengarannya menarik atau seru atau nyaman seperti musik gitu ya atau entertainment gitu film-film nonton Netflix atau TV series sampai satu season dalam satu hari gitu nah itu disibukkan akhirnya kuping kita mendengar itu bukan hal-hal yang baik untuk kita mungkin nonton seperti itu bukan dosa ya tapi karena kebanyakan akhirnya kuping kita jadi penuh juga pikiran kita juga penuh juga karena apa yang masuk ke dalam kuping kita masuk ke dalam otak kita juga jadi yang seharusnya kita memikirkan tentang tadabur alam gitu misalkan atau tentang kehidupan kehidupan setelah kematian hari akhir dan hal-hal yang seharusnya kita lakukan kita jadi sibuk sama entertainment tentang politik atau apapun itu yang penting tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah sebarang itu target minimal mereka ada pertanyaan lanjutan lagi katanya Mas Hadi jadi mereka yang tidak mampu mendengarkan nasihat atau petunjuk-petunjuk apakah kurang sadar kalau kita nanti akan dihisap ilmunya terkait kurang sadar kalau kalau kita melihatnya dari hal itu misalkan nanti kita akan dihisap kita suatu hari kita akan ditanya oleh malaikat di hari ini di jam ini di waktu ini ada yang datang kepadamu dan memberi kamu nasihat kenapa kamu gak kalau kita berpikirnya begitu maka aduh mengerikan sekali gemeteran nanti kita bakal ditanya kok kita ada dinasehatin tapi kita gak ambil kita ada tahu ilmunya kenapa kita gak amalin tentunya itu akan memudahkan kita untuk mengambil nasihat dan kalau kita mengabaikan akhirat tidak memikirkan akhirat sering memikirkan akhirat akhirnya gak kepikiran juga dan mengabaikan nasehat atau peringatan yang ada di sekitar kita salah satu jawaban Mbak Haji itu ya dengan cara terpaham peniat hari hisap karena semuanya semuanya akan diminta pertanggung jawabannya iya betul iya terima kasih Mas Hadi terima kasih kembali terima kasih Alhamdulillah selanjutnya kalau masih ada boleh bertanya disini ada satu lagi ada nih dari Esal Mbak Kak Esal masih katanya mau nanya bagaimana menanamkan keberanian untuk mengambil pilihan bahwa itu adalah ruang atau jalan yang Allah kasih terlebih apabila kita berada dalam situasi yang sulit untuk berpikir jenih karena hidayah itu juga rasanya halus banget dan bisikan syetan juga ada masya Allah bagus tapi sebelumnya ada dari Kak Faiza ada ya oh iya betul ada boleh deh disini boleh langsung sama Mas Hadi Assalamualaikum Jazakallah mau nanya tadi di slide akhir ada sumber penguatnya itu dari hati juga tanda-tanda alam bagaimana untuk mengasah dan meningkatkan sense tersebut juga sering mengikirkan akhirat maksudnya itu bagaimana Kak penguat dari yang ini ya sebentar balik lagi ke slide-nya bentuk peringatan nah langsung ke dalam hati pertama langsung ke dalam hati itu ini dalam hati itu ada dua ya ada bisikan setan dan ada bisikan malikat dan ada tiga dan ada bisikan hawan nafsu nah kalau dari setan gampang tinggal bilang tinggal ta'us karena dari firman Allah subhanahu wa ta'ala jadi saat kita diganggu dan didisikin oleh setan ta'us aja ta'us aja sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha ketahui jadi Allah mendengar saat kita bertaus dan setan insyaallah akan kabur nah lalu untuk yang dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dari malaikat itu datangnya itu ciri-cirinya ya datangnya sebentar jadi dan seringnya saat keadaan mendesak karena yang langsung ke dalam hati ini gak setiap waktu ada gitu tapi saat ada biasanya gak lama-lama nah jadi contohnya apa ya dosa apapun lah kita pengen buka rekening bank di bank yang ada ribanya nah terus kita sebelumnya pasti insyaallah ada peringatan dari yang lain entah itu dari cerita orang atau baca berita atau apapun itu ada peringatan nah kalau peringatan itu udah lewat terus kita udah tetap mengabaikannya nah biasanya itu ada peringatan yang langsung ke dalam hati jadi perasaan gak enak itu nah itu adalah pesan dan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita jangan lakukan kayak gitu nah kalau ininya untuk ningkatin sensenya kalau dari saya berbanyak berzikir berbanyak berzikir insyaallah hati kita hati yang banyak berzikir itu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuatu yang dekat jadi bisa mengenali lebih bisa mengenali terus dari fenomena alam ya dari pertanyaan jadi tadi saya bilang ya musibah yang menimpa orang itu entah kita yang kena atau orang lain itu merupakan peringatan itu merupakan peringatan jadi jangan nunggu kita yang kena musibah sampai kita jadi tobat sampai kita tobat jangan nunggu kita yang kena musibah untuk tobat saat kita diberi peringatan dengan orang lain yang kena musibah itu kita udah bertaubat melihat orang lain yang kelaparan kita lebih bersyukur merihat orang lain yang kesusahan atau ingin berada di posisi kita jadi kita yang ini berubah kita yang jadi lebih baik nah itu gak harus fenomena alam kalau itu maksudnya saya cerita orang lain maaf fenomena alam kayak tadi yang saya bilang petir itu karena petir itu bisa menyambar siapapun dan kapanpun karena yang mengatur petir itu Allah Allah menyulur malaikat tepat dimana disambarnya petir nah jadi suka-suka Allah mau kapanpun dimanapun dan bisa jadi kena ke kita karena itu kita jadi ingat bahwa ya Allah kita bisa disambar petir kapanpun loh nah akhirnya kita bertobat karena kita merasa belum siap kalau kita disambar petir terus Allah meninggal di saat itu kita sudah siap untuk ke hari akhir belum nah karena itu kita jadi menyiapkan diri kita itu saat itu lalu lalu juga misalkan ada mendung kita pengen pengajian lalu mendung ya mendung kayaknya ini peringatan untuk dia saya jangan ke pengajian deh itu berlebihan ya apa-apa dibuat jadi negatif enggak kalau emang tidak dilancarkan untuk pergi pengajiannya ya sudah itu kodarullah kita enggak bisa pergi misalkan belum lama saya pengen ada acara di Bogor saya naik mobil terus dari awal juga kayak kurang lancar kurang lancar gitu lah dan sampai tol Siawi saya lupa kalau ada ganjil genap akhirnya sama polisi suruh putar balik balik lagi ke Jakarta enggak jadi ke Bogor padahal itu niatnya baik emang acara acarnya juga bagus acara baik gitu ya bukan pengen masyid tapi enggak dilancarkan namun saya tetap usahakan ujungnya enggak bisa lewat yaudah Alhamdulillah ini pasti bentuk rahmat dari Allah yaudah saya balik seperti itu tapi untuk sekarang sharing morning berapa kali agak banyak enggak lancarnya juga waktu tanggal 29 perubah enggak bisa lalu berapa lima hari yang lalu filenya sempat hilang akhirnya recover dulu cari cara tapi yang kayak gitu tetap kita usahakan kalau ujung-ujungnya enggak berhasil ya itu berarti rahmat dan arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala lanjut semoga itu bisa menjawab ya juga sering memikirkan akhirat maksudnya bagaimana memikirkan akhirat itu ada banyak cara saya sebut beberapa aja pertama ingat bahwa kita suatu hari nanti akan diangkat nyawanya kita di dunia ini enggak selamanya justru sementara lalu di hari akhir nanti ada Yomul Kisab dimana kita bertanggung jawab atas setiap detik dan setiap apapun yang kita lakukan setiap perbuatan kita bakal ditanya minta diminta pertanggung jawabannya lalu jika kita pernah salah sama orang maka akan ditagih juga Anda pernah salah sama sifulan dan sifulan sekarang ngayar dengan pahalamu atau kamu ambil dosa dia nah itu membuat kita jadi oh iya kita harus menjadi lebih baik kita enggak boleh menjual ini kita enggak boleh membuang duang waktu karena nanti akan ditanyakan ente nonton Netflix 5 jam baca Quran 5 hari sekali astagfirullah apa alasan kamu kita enggak bisa menjawab kalau kayak gitu kayak gitu nah itu salah beberapa cara untuk mengingat akhirat ya lalu juga bisa mengingat dengan azab neraka atau nikmat di surga semoga bisa menjawab kak Faiza terima kasih sudah bertanya lalu kak Esal salam walaikul terima kasih izin bertanya bagaimana menanamkan keberanian untuk mengambil pilihan bahwa itu adalah ruang atau jalan yang Allah kasih dan lebih apabila kita berada dalam situasi sulit untuk berpikir jernih karena itu pertama kembali kepada Allah kita harus berserah diri bertawakal dan percaya kepada Allah memang kadang peringatan dan petunjuk dari Allah itu berat dilakukannya berat untuk kita jalani apalagi jika menyangkut orang-orang orang lain jadi ada yang gak suka atau bakal bikin masalah sama orang atau masalah sama kita nah bagaimana caranya biar kita laksanakan kalau ini urusan akhirat maka ingatlah akhirat kalau ini urusan dunia maka ingatlah ayat ini ayatnya Allah itu gak mendapatkan apa-apa dari mengazab kita saat Allah memerintahkan mengarahkan kita memberi petunjuk Allah aja gak mendapat manfaat apapun saat kita membangkang atau tidak mengikuti perintah Allah Allah tidak tersakiti tidak berkurang keagungannya sedikitpun sedangkan sedangkan kalau kita beribadah kepadanya kita beramal baik dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Allah juga tidak mengambil manfaat apapun nah lalu kenapa Allah suruh untuk kebaikan kita untuk kebaikan kita di dunia apa di akhirat dua-duanya dua-duanya jadi bukan cuman akhirat yang menjadi baik tapi dunia kita juga arahan dari Allah itu baik untuk di dunia kita juga jadi saat Allah memberi peringatan dan memberi petunjuk lalu kita sulit menerimanya ketahui lah kehidupan kita akan lebih sulit kalau kita tidak mengikutinya seperti itu Allah itu sedang menjaga kita menjaga kita dari kesedihan dan kesusahan dan kesakitan yang gak bisa kita bayangkan iya 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 oke makasih mas Hadi tadi masih ada pertanyaan lagi tapi sebelumnya disini udah gabung nih ada dokter Andi halo dokter dokter Andi barangkali ada yang ya ada yang ingin ditambahkan oh iya silahkan ya bismillahirrahmanirrahim ini sebelumnya juga saya tadi malam di SMS sama mbak Siti Badriah katanya Pak Heru gak bisa hadir jadi saya diminta ngasih feedback ya ya ini tugasnya berat soalnya biasanya Mas Heru mah udah lancar sebelumnya saya ucapin makasih jazakal khair buat Mas Hadi ini untungnya apa namanya yang dibahas surat al-muk jadi kalau dulu tuh pernah nonton ininya diperluknya jadi tinggal di reminding lagi tapi makasih banget presentasinya bagus banget jadi saya kayak nonton diperluk dari Ustadz Noman tapi lebih jelas ada ayatnya yang digarisbawahi kata-kata yang dibahas secara khusus jadi apa namanya jadi lebih jelas lagi cuman saya mau nambahin sedikit aja ini sih dalam artian hubungannya dengan yang ayat yang Quran ini tuh surat al-muk ini tuh memang tadi kan Mas Hadi bilang ada ayat ada surat atau ayat yang Allah ingin kita tuh mengingatnya atau merefleksikan diri ayat itu tuh dalam secara teratur misalnya kayak Al-Fatihah kita baca minimal 17 kali dalam sehari untuk al-muk ini tuh memang Allah tuh pengen agar kita tuh lewat pesan Rasul agar kita tuh mengingat ayat ini tuh merefleksikan isinya merenungkan pesan-pesan di dalamnya tuh setiap hari jadi kalau misalnya ayat berarti surat ini tuh sangat istimewa karena kita tuh diminta sama Allah supaya tiap hari tuh sebelum tidur membahas atau merenungkan pesan Allah dalam ayat ini jadi itu kadang-kadang kalau misalnya saya lagi dikasih waktu saya baca itu kadang-kadang pesannya tuh tiap hari tuh beda gitu dari ayat ke ayat gitu nah salah satu yang dalam hubungannya dengan yang dibahas kali ini tuh bahwa Quran tuh sangat luar biasa gitu bahasanya walaupun pendek sekali tapi banyak sekali pelajaran kayak misalnya misalnya dalam pelajaran ketika pertanyaan alamiatikum nazir kemudian jawabannya balakot ja'ana nazir gitu itu tuh luar biasa cuman pendek sekali gitu ayatnya cuman alamiatikum nazir terus dijawab balakot bala ja'ana nazir gitu itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil gitu jadi tadi juga mas Hadi juga bilang pas di akhir kan di penutupnya bahwa peringatan dari Allah itu pesan dari Allah itu bisa macam-macam bentuknya gak cuman sekedar dari Quran aja tapi dari orang yang lewat karena nazir sendiri katanya bukan sekedar orang yang aktif aktif saja mengingatkan tapi juga kehadirannya aja atau misalnya istilahnya auranya aja di ruangan itu tuh sudah memberikan peringatan bahwa kita tuh ada hal yang salah gitu yang sehingga kita harusnya memperbaiki diri nah itu kurang lebih tambahannya kemudian tambahan terakhir tuh tentang oh iya tentang yang tadi yang tentang Netflix yang nonton barang katangan kadang-kadang kita semua tuh masalah utamanya tuh kan kadang-kadang memang tidak melakukan istilahnya satu dosa gitu tapi membuang-buang waktu kayak nonton Netflix sampai 5 jam misalnya gitu atau nonton hal-hal yang gak bermanfaat lah gitu ya itu tuh makanya yang menarik ketika ngebahas tentang penghuni neraka itu di akhirnya tuh apa namanya setelah mereka bilang tidak ada mengakui bahwa gak ada yang nganterin apa namanya peringatan dari Allah gitu mengakui bahwa ada yang selalu ada yang berulang-ulang memberikan peringatan mereka bilangnya pak tarifu pak tarifu bidham jadi dikatakan bukan sekedar dosa kalau bidham itu katanya bidham bihim itu bukan sekedar dosa tapi sesuatu yang kita tuh malu gitu jadi mungkin kita membuang-buang waktu itu jadi kata tadi mas Hadi bilang kan kita nonton berjam-jam tapi baca Quran aja jarang gitu nonton 5 jam baca Quran 5 menit aja sehari enggak gitu itu tuh sesuatu yang istilahnya mungkin bukan dosa seperti dosa melakukan larangan Allah tapi sesuatu yang kita tuh jadi malu gitu ketika di hari akhir tuh si orang-orang kafir ini apa orang-orang yang ingkar sama Allah itu enggak cuma sekedar malu sama mengakui dosanya aja seluruh dosa-dosa itu tapi hal-hal yang mereka tuh sebenarnya I could have done it better gitu maksudnya waktu dulu tuh saya tuh jangan kayak gitu gitu jadi termasuk peringatan buat kita bahwa kita tuh kadang-kadang ada hal-hal yang yang enggak dosa sih cuman prioritasnya tuh mix up gitu kacau gitu mustinya istilahnya waktu yang kita kasih sama Allah wal aser gitu demi masa kita tuh bisa manfaatkan hal yang lebih produktif lebih bermanfaat gitu kita pakai hal-hal yang sia-sia itu tuh nanti di hari akhir tuh kita ada sesuatu yang disebutnya zam gitu kita tuh jadi malu mustinya saya tuh enggak kayak gitu gitu kemudian lagi satu apalagi ya oh ya ini kan ini tuh sebenarnya memang kalau Ustadz bahas kalau Ustadz Noman Alikan tuh kalau ngebahas ayat itu kan bahwa ini tuh sebenarnya kita harus lihat dari konteks bahwa ayat ini tuh surat makiyah diturunkannya di Mekah tapi dari peringatan yang di di dalamnya tuh kan ada tentang orang-orang yang sesudah ayat ini kan nanti orang-orang yang mengingat Allah mengingat Allah tuh ada balasannya nanti di surga tapi yang lebih banyak ngebahas tentang nerakanya ini tuh menunjukkan bahwa ini tuh diturunkan di Mekah di akhir-akhir ketika permusuhan para kafir kurais itu sangat intens gitu udah jadi bukan sekedar menolak tapi menjadi musuh Islam dan mencoba istilahnya menyerang rosul secara fisik dan secara politik dan sebagainya jadi udah di akhir-akhir tapi juga kalau untuk kita sendiri ini tuh sebenarnya kan peringatan untuk seluruh apa namanya dari jam istilahnya kalau misalnya dibilang dan orang-orang 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 yang kafir kepada Tuhannya kan dari jaman Nabi Adam sampai akhir jaman tuh ada orang-orang yang ingkar sama Allah sama nikmat Allah sama keesaan Allah sama semua tentang Allah tuh dari jaman Nabi Adam terus sampai ke akhir jaman tuh akan ada orang-orang seperti itu dan Allah bilang orang-orang seperti itu akan memperoleh azab jahannam gitu kan nah ini saya ingat jadi waktu itu pernah diskusi sama temen atau banyak juga kita dapat pertanyaan dari non-muslim atau orang Islam yang meragukan tentang ajaran Islam gitu kan masa sih Allah orang yang lahir dalam ajaran agama jadi lahir sebagai non-muslim kemudian gak pernah dapat dakwah dari dakwah tentang Quran dan dakwah tentang apa namanya kebenaran Islam kemudian nanti masuk neraka kemudian nanti di neraka disiksa selama-lamanya itu kan bukan ajaran yang penuh kasih sayang gitu istilahnya tapi disini tuh sama Allah dikasih nah dari makanya dari ayat yang Alhamdulillah bahwa nanti semua orang yang nanti merugi di hari akhir itu akan ditanya semuanya tuh Alhamdulillah Alhamdulillah bukankah telah datang apa gak ada yang datang sekedar Alham Yaktikum Nazir tadi dibahas bahwa Alham Yaktikum tuh orang yang casually gitu istilahnya cuma datang ya ngingetin lah sekedar ngingetin aja dari yang paling ngingetin sekedarnya sampai yang paling intens masa gak ada yang datang sih gitu sampai dengan nada yang marah gitu dengan nada sarkastik dari penjaganya tuh masa gak ada yang datang sih sama sekali kamu sampai masuk sini gak ada yang ngingetin atau apa gitu gitu sedikitpun gitu nah itu Alham Yaktikum Nazir kemudian nanti jawabannya tuh kan sebenarnya kalau Ustaz Naman tuh sering ngasih pelajaran tuh sebenarnya alternatif jawaban kalau ditanya itu kan ada dua misalnya apakah gak ada jadi semua orang yang nanti merugi di hari akhir itu ketika masuk neraka tuh akan ditanya Alham Yaktikum Nazir apakah gak ada yang datang sama kamu gitu terus jawabannya tuh sebenarnya bisa dua bisa aja orangnya ngomong gak gak ada yang datang gitu karena kan di hari akhir kan udah gak bisa berbohong semua tuh ngomong apa adanya gitu jadi kalau ditanya A pasti jawabnya jujur ditanya B pasti jawabnya ya sesuai dengan kenyataannya ternyata semua orang yang nanti merugi di hari akhir itu muslim maupun muslim orang yang lahir sebagai orang islam atau bukan pernah apa namanya istilahnya semua umat manusia gitu walaupun agamanya apapun walaupun sebelum kedatangannya Rasul sallallahu salam gitu nanti tuh ketika di hari akhir tuh ketika ditanya Alham Yaktikum Nadir jawabnya tuh selalu semuanya tuh bilang ada gitu malah yang anehnya tuh kan kalau kita kalau ditanya gak ada yang datang sama sekali mustinya kan kalau kita gak pengen disalahin kita jawabnya tuh ya ada sih ada yang datang udah aja ngomong gitu tapi ini dibilang ketika ditanya Alham Yaktikum jawabnya tuh apa namanya jawabnya tuh bukan Alham Yaktikum lagi tapi tadi Ana'a gitu kan jadi bahwa yang datang tuh bukan sekedar datang tapi berulang-ulang memberikan great effort sama saya untuk ngingetin saya tentang Allah tentang hari akhir dan semuanya gitu jadi seolah-olah tuh malah jadi memperberat kesalahannya dia gitu ketika ditanya gak ada yang sekedar datang aja oh bukan sekedar lagi bener ada bukan sekedar datang lagi tapi luar biasa itu ngingetinnya tuh sampai gak cuman sekali berulang-ulang berbagai cara gitu sehingga tapi ya saya apa namanya mendustakan hampir apanya semua yang diingetin tuh saya dustakan gitu jadi maksudnya itu tuh salah satu bentuk kalau buat saya sih itu salah satu bentuk keadilan Allah gitu jadi kadang-kadang dulu tuh saya gak mikir gini tapi sama Allah kan disuruh apa namanya ponder tiap malam gitu jadi sebelum tidur dibaca dibaca lagi dibaca lagi baru belakangan pas denger ayat yang dua ayat ini tuh alhamnya tikum nazir kalau lu bala kot ja'ana nazir gitu baru inget oh berarti semua orang non muslim juga nanti akan jawab gini gitu walaupun dia bukan lahir sebagai seorang muslim dia akan jawab alhamnya tikum apa kot bala ja'ana nazir telah datang kepada saya tuh pada saya tuh pada saat saya di dunia waktu itu sejak dari saya balik sampai saya meninggal itu ada peringatan dari Allah berulang-ulang gitu terus mengingatkan kepada saya untuk kembali sama Allah kembali ini jadi saking sayangnya Allah sama saya tuh diingetin terus gitu walaupun saya tuh akhirnya saya tuh sampai masuk ke sini tuh karena saya gak dengerin sama sekali gitu saya mendustakan semuanya gitu jadi istilahnya tadi kalau dan itu juga satu lagi yang dipesanin sama Ustaz Nohman tuh kalau kita belajar satu ayat kita tuh harus punya dua view kita tuh view yang sangat mikroskopik gitu ya jadi kita lihat keindahan dari masing-masing ayat tapi kita juga lihat dari apa namanya makro view dari atas gitu istilahnya dari hubungannya ayat ini ayat yang 7, 8, 9, 10, 11 ini dengan keseluruhan atau yang terutama pesan-pesan awalnya jadi kalau kita bahas nih Allah juga waktu itu pernah dibahas disini kan tentang surat Ali Imran gitu ya berapa kali Ali Imran yang awal-awal sama yang akhir yang bahwa yang awal-awal tuh Allah mengingatkan untuk orang-orang yang seseorang muslim itu gimana dia ponder terhadap ayat-ayat Quran jadi kita tuh salah satu apa namanya keberkahan apa namanya nikmat yang Allah berikan tentu kita bisa dapat peringatan karena sebagai seorang muslim itu dapat peringatan dari ayat-ayat Allah dalam bentuk Quran gitu tapi orang-orang non muslim itu cuma dapat peringatannya dari ayat-ayat Allah selain Quran jadi ayat-ayat dalam alam semesta penciptaannya dalam keindahan alam semesta kesempurnaannya dalam diri kita dalam diri manusia sendiri itu sebagai pengingatnya tapi itu kalau kita lihat bahwa Allah tuh mengingatkan bahwa orang yang dimasuk neraka itu tuh bilang bahwa waktu saya di dunia tuh ada peringatannya tuh berulang-ulang gitu jadi semua manusia itu sama Allah dikasih peringatan tuh berulang-ulang dari mulai dia akil balik sampai dia meninggal itu selalu dikasih peringatan berulang-ulang gak cuman sekali berulang-ulang peringatannya tuh karena Allah tuh maha kuasa di ayat pertama itu kan Allah tuh maha kuasa jadi bisa semua orang itu bisa dapat peringatan yang berulang-ulang termasuk kita juga termasuk semua orang non-muslim semua orang Islam maupun non-muslim maupun non-muslim itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh semua sampai akhir zaman tuh akan dapat peringatan berulang-ulang sehingga tidak ada lagi jawaban alternatif gak ada gak kok saya emang dari lahir sampai sekarang gak pernah sampai meninggal gak pernah ada yang ngingetin kepada Allah gitu termasuk di peringatan yang apa namanya ketika di alam semesta itu sebagai ketika Allah membahas tentang penciptaan langit dan bumi kemudian Allah mengatakan bahwa Farji'il Bakshor lihatlah berulang-ulang Thumarji'il Bakshor kemudian lihat lagi berulang-ulang gitu jadi Allah tuh memerintahkan kita untuk melihat berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam di alam semesta ya kemudian juga disuruh ulang lagi untuk melihat kesempurnaannya itu sebagai pengingat tapi juga di dalam ayat-ayat Quran juga ada pengingat yang luar biasa gitu mungkin itu yang bisa ditambahkan moga-moga bermanfaat mohon maaf kalau ada kekurangan jadi sekali lagi luar biasanya ayat Quran ini tuh dalam kalimat apa namanya alamiatikum nazir kemudian jawabannya kalau lu balak kerjaana nazir gitu itu tuh terkandung begitu banyak pelajaran buat kita bahwa keadilan Allah juga kemahkuasaan Allah bahwa Allah tuh sangat adil semua orang tuh dapat peringatan yang berulang-ulang yang intens dalam periode hidupnya yang kemudian ketika diabaikan itu tuh gak ada di hari akhir tuh orang yang bilang enggak saya sih gak ngerasa salah gitu semua tuh orang ngerasa salah ngerasa pernah diingetin sampai tapi kemudian dia tidak mengambil peringatan yang diberikan Allah tadi gitu mungkin itu aja makasih atas tausiahnya bagus sekali mas Hadi ini makasih banget presentasinya sangat jelas gitu sangat runut dan sistematis moga-moga jadi amal jariah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dokter Andi bagaimana mas Hadi ada feedback balik feedback balik alhamdulillah masya Allah terima kasih banyak pak dokter ya ya enggak sih masya Allah jadi ada tambahan juga nih bagi saya ilmunya kalau untuk pertanyaan yang tadi gimana ya apa ada yang oke kenapa ya mana udah jam 7 enggak apa-apa oh iya udah jam 7 ya betul oke udah jam 7 ya enggak apa-apa deh singkat kali ya singkat aja ada dua pertanyaan terakhir nih singkat aja mungkin sebagai penutup dari Mbak Laika bagaimana pendapat Antum tentang saudara yang terjerat pinjaman online apakah kita harus membantunya tapi dia berjanji tapi tidak kapok karena diulang lagi gitu ya kurang lebih seperti itu mengingatkan teman maksudnya gimana nih Mas Hadi kalau kalau ini saya takut salah jawabnya ya kalau saya berada di posisi itu saya akan membantu sebisa saya dan kalau saya melihatnya takutnya dia menjadi ini keenakan gitu akhirnya enggak taubat disitu ada berantinya kalau saya seperti itu tapi Allah wa'alam mungkin Mbak Laika bisa lebih bijak juga dari saya Allah wa'alam gitu lalu untuk Mbak Trias menanyakan ayat ke-10 untuk yang terakhir makuna makuna nah itu lama kuna ya seharusnya lama kuna tapi di ayat turun makuna tanpa sebelum ma huruf ya betul artinya meskipun mereka mendengarkan dan memahami Al-Quran saat di dunia mereka tidak mengaplikasikannya dalam hidup mereka jadi mereka pun juga enggak yakin kalau mereka bakal jadi benar gitu ya kalau mereka mendengar dan berpikir karena itu tadi kurang satu langkah lagi itu menjalankan menjalankan nah pertanyaan kedua Allah tahu meski mereka diberi kesempatan lagi pun mereka akan mengulang hal yang sama jawabannya Allah 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 saya berani jawab ini karena yang dari sini saya tidak menangkap hal itu saya tidak pernah mendengar atau membaca bahwa ada kesimpulan bahwa Allah tahu meski mereka dibalikin lagi ke dunia mereka akan mengulang hal yang sama oke gitu itu aja sih dari saya oke ya oke Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak buat para penanya tadi dari Mbak Siti ada Mbak Faiza Mbak Laika terus Mbak Trias juga tadi satu lagi ada Kak siapa Kak Esal saya ucapkan terima kasih banyak mungkin kita sudah ada di penghujung kegiatannya jadi kita tutup saja kegiatan diskusi story morning pada hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca istighfar ya istighfar dulu sebanyak-banyaknya astagfirullahaladzim 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 kemudian mendoa membaca doa doa penutup majis ya subhanakallahumma wabihandika asyadualaikum terima kasih banyak mohon maaf kalau banyak kekurangan disilahkan teman-teman yang mau live boleh terima kasih banyak jazakumullah hayran kasiron teman-teman semua jazakumullah hayran kasiron terima kasih assalamualaikum salam selamat menikmati selamat menikmati